Raffi biasanya kalau istirahat tuh makan, istirahat, minum, ngemil-ngemil. Ini gak bisa makan sama sekali. Ini gak bisa diem sama sekali. Dan dia beruntung tuh melalui lari. Merem mah. Gak boleh melek. Melek Jura. Gak boleh melek. Gak boleh melek. Merem. Merem. Merem dong. Oke. Sini ya. Ini. Sekarang. Madep-madep sini. Oke. Ladies. Maleficent. Ladies and gentlemen. Sebelah sini. Sebelah Raffi. Sebelah mana? Maleficent. Maleficent. Oh. Yang Angelina Jolie. Oke. Raffi lu masih mau menebak kira-kira dia siapa? Atau mau langsung menyerah? Dia bisa gak? Megang tangannya dulu. Apa? Siapa tau dia? Raffi jangan curang banget. Jadi gini. Raffi boleh ngerasain tangannya dikit. Ya. Pegang. Kira-kira. Tapi lu gak boleh liat. Gak boleh liat tuh gak Raffi. Pegang tangannya. Udah. Pegang dikit aja ya. Pegang dikit-dikit. Digit. Digit nih. Nah ini dikit aja. Gimana? Udah. Udah jangan lama-lama. Gimana? Kok kasar ya? Masa sih? Ya iya tangannya Billy. Belumnya yang bener loh. Oke, oke, oke. Oke, oke. Ini yang kakinya. Kakinya, kakinya. Gimana? Masa buluan. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Kakinya, kakinya. Buluan katanya. Yaudah ini mukanya deh mukanya. Ini buluan ih. Ini yang bener Pak Biwia. Gituin Pak Biwia. Iya, iya. Mukanya betong arahnya. Oke, oke, oke. Jangan lama-lama. Dikit aja dikit. Dikit. Tuh. Tuh. Ada colekannya tuh. Colek, colek, colek. Ada colek. Ada colek. Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Lo boleh menggegam tangannya dalam hitungan 2 detik. Satu, dua, udah. Aduh. Aduh. Digengem, Fi. Bukan dijamret tangannya. Tarik. Parah, kamu berarti ini orang bohong nih. Boong. Boong apa sih? Oke. Emang lo tau itu siapa? Kalau begitu, Raffi yang silahkan membuka sendiri. Oke. Membuka sendiri jubahnya. Satu. Lo buka. Lo buka sendiri. Lo buka sendiri. Satu. Buka. Lo yang buka sendiri, Fi. Dua. Lo puter-puter banget pilih. Baru sana. Oke. Lo yang buka sendiri. Satu. Dan gue rasa lo udah tau ini siapa. Bilangnya mau ke Bandung, mau acara keluarga. Katanya bohong banget. Satu. Dua. Colek dulu dikitang colek. Good day. Jelak kecelak 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 kecelak. Buka Fi. Buka kali ya. Buka. 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 Kita persembahkan untuk Raffi Ahmad. Ini dia misteri guys. Jadi asyat. Tadi cewek dia bilang kamu playboy sih. Ambilan playboy juga lu juga. Demang gak playboy sih sih ya. Kita buka tirainya. Oh masih malu-malu. Cilainya gak mau bicara. 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 Weg, Buddhist, ada ah mau bicara dia. Cilainya gak mau bicara dan baha. Ah, gue ada class usah Alvin Gids ya. Kok aku dibilang playboy tapi kan kamu naksir juga hujung-hujung. Raffi Ahmad. Telah hadir seorang wanita pujaan hati Raffi Ahmad. Yang berdiri di sampingnya yang ditenarai akan melakukan sebuah perhelatan. Apakah? Oh ini ceritanya silet gitu. Mereka. Eh, udah lewat. Pak silet apa kucing-kucing? Serius. Udah lewat. Udah lewat, gue lewat. Silet. Tambo Cie. Maksudnya lu hoses sekali lagi. Oh iya. Mereka kemarin ke pantas. Dan yang jelas pada bulan Februari tahun ini Raffi telah melakukan perjuangan 19 hari. 10 hari mengejar cinta Gigi. Iya. Dan kita belum mendapatkan jawaban dari Gigi. Bagaimana komentar dan tangkapannya terhadap perjuangan Raffi tersebut? Siapa tau selamain Raffi-nya aja yang ngejar Gigi-nya gak mau. Gigi belum ada jawaban. Jadi Gigi. Betul. Nagita jadi berapa bulan yang lalu tuh? Februari. Februari. Jelang Valentine. Ya ada segmennya Raffi Ahmad. 10 hari. Mengejar cintanya Nagita Slavita. Jadi tangkupan buat Gigi gimana Gigi? Lu ngosak. Biasa aja. Kita kasih lihat dulu VT-nya dulu. Oh kita lihat VT-nya dulu. Oke. Kita lihat VT-nya nih. 10 hari mojar cinta Gigi. Check it out. Nah tantangan pertama adalah. Menyisir bulu kelimpi. Gak takut gue. Yang terdikasih jadilah misalnya. Yeay. Jadi hari ini tugas kamu adalah. Mengajari Raffi dan juga. Membuat Raffi bisa masak gusi. Berupa. Bonika. Rancangannya buat Raffi Ahmad. Merangkai bunga dan cantik. It's all to kill God. Apakah menurut Mbak Binda dan Jokopaseko tadi. Raffi berhasil menjalankan misinya? Enggak. Enggak dulu. Tidak berhasil. Jadi hari ketiga Raffi kita anggap gagal. Sekarang kita mau tantang Raffi. Untuk memakaikan bulu mata ke lima-lima perempuan. Jadi mungkin untuk yang kali ini ya Raffi gagal. Gagal. Hari ini tantangannya adalah berhubungan dengan anak-anak. Yang akan diasuh oleh Raffi Ahmad adalah. Adek-adek dari. Aku bingkar. Oke. Kepala. Jadi intinya Raffi bisa dibilang berhasil apa tidak? Berhasil. 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 Saya mau kasih challenge buat Raffi. Push off. Raffi kita dinyatakan. Lolos. Untuk tolong. Hari ini kita akan kasih tantangan untuk. Melukis. Berhasil atau enggak? Berhasil. Berhasil. Saya sih tadi diminta untuk menantang ya. Iya berhasil tapi nilainya enggak banyak. 60 tapi melewati 50. Gue tantang akhirnya. Ini seumur hidup gue baru pertama kali gue buat coklat. Seumur hidup gue baru pertama kali melakukan hal-hal yang tidak pernah gue lakukan. Hanya demi sebuah nama yaitu Cina Fiamat kita nyatakan. Berhasil. Kita lihat ini adalah boneka-boneka yang berhasil dikumpulkan sama Raffi. Kalau Raffi berhasil hari ini maka akan dapat boneka yang terakhir. Tantangannya adalah Raffi harus mendapatkan seribu tanda tangan. Oke pokoknya nasib Raffi di boneka yang terakhir ini ada di tangan sahabat asiat. Berikan like-nya kalau kalian setuju. Kalau mencapai Rp30.000 berhasil. Kalau tidak kasihan deh lo Raffi Ahmad. Kita minta like-nya itu sebanyak Rp30.000. Rp30.000. Nah kita minta like Rp30.000. Ternyata Raffi Ahmad dapat like-nya Rp66.000. Terima kasih buat sahabat asiat. Oke perjuangan yang sangat besar. Kenapa tadi Raffi Ahmad melakukan hal tersebut karena Gigi suka makan sushi. Iya. Suka kelinci. Terus Gigi suka kelinci. Dan Raffi tadinya geli banget sama Bidang Rp30.000. Dan kalau gak salah Bapaknya Gigi musisi. Jadi Raffi bisa main gitar. Tapi bener ya. Iya Bapaknya Gigi musisi. Terus. Jadi Raffi belajar gitar. Gigi juga suka makan sushi tadi udah ya. Udah anak-anak. Anak-anak. Suka anak-anak. Sebenarnya kan Raffi kan dulu sukanya ibu-ibu. Iya. Nah sekarang kita coba. Iya kan. Jangan diomongin. Jangan diomongin. Jangan diomongin. Tapi Gigi tau kan ya. Oh iya iya. Oh iya udah tau. Gue keringetan loh. Karena gue keringetan pake-pake basah kulit Raffi. Gigi. Scare banget sih. Aku blogi. Gini. Kalau cewe biasanya ngeliat seorang cowok berjuang segitunya tuh pasti hatinya jadi deg-deg-deter. Tapi kita belum tau jawaban dari Gigi. Iya. Komentar. Dari Gigi. Udah lu gak usah jawab-jawab deh. Lu lulus ya. Dia mana lu biasanya. Biasanya yang ayam. Yang ayam. Yang ayam. Lu lu segitu besarnya sih ya. Si Raffi jangan so-so cuek lu kan posesif. Itu mah cuma di TV aja kali. Iya bener. Iya kan? Apanya nih? Oh enggak enggak. Enggak asli tau. Asli. Kayaknya megang kelinci tadinya tuh dia sempet di loprona-bron. Aku gak mau ah gak mau kelinci ah. Tapi dia lakukan itu loh. Dia kan biasanya pegang curut. Begitu kelinci gak sakut. Tapi dia lulus. Kita mau tanya. Gigi. Gigi. Gue takut. Gigi. Gigi. Batu. 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 Minum obat nyamuk. Gigi. Gigi. Kamu ngapain kesini diundang. Suka-suka dong dia kesini. Gak boleh protes. Gak boleh. Boleh boleh. Kalau gak boleh gue pulangin lagi nih. Si Raffi biasanya petakilan dari kiri ke kanan. Kanan ke tengah. Loncat loncat. Jadi nih diem aja. Seorang Raffi. Seorang Raffi. Playboy. Pas ada Nagita Slapina. Oke pantat balik. Slapina. Slapina. Aku. Salah. Nagita Slapina. Nagita Slapina. Slapina. Slapina.